Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah Saya akan menyampaikan update Timnas Indonesia Ada update yang kurang mengenakan ya Teman-teman juga mungkin sudah tahu Kalau Timnas Indonesia tidak akan diperkuat Tiga pemain yaitu Elkan Bagot, Jordi Amat Dan Yance Sayuri Kita menyonorti ada dua back tengah yang absen di laga ini Ini akan membuat Timnas Indonesia merombak susunan pemain Atau merombak lini belakangnya Karena Jordi Amat dan Elkan Bagot ini sudah proyeksi starter ya Tapi bisa dipastikan keduanya tidak main di dua laga melawan Vietnam Sangat sayang sekali Seperti kita ketahui bahwa Vietnam adalah musuh bebuyutan Musuh yang sangat kuat Sejak bertemu dengan Timnas Indonesia dari 1991 Ada 28 pertemuan antara Indonesia melawan Vietnam Timnas Indonesia masih unggul dengan 9 kemenangan 11 kali imbang Dan 8 kali kalah Meski begitu rekor ini kurang mengenakan Kalau melihat hasil-hasil belakangan ini Di 12 laga terakhir Sejak 13 laga terakhir Sejak 2012 Timnas Indonesia Hanya bisa menang 2 kali dari Vietnam Dan hanya mencetak 2 gol saja Salah satu golnya yaitu gol penalti Asnawi Sedangkan Vietnam mampu mencetak 9 gol Di 6 pertemuan terakhir Timnas Indonesia hanya mencetak 2 gol di 2 pertemuan terakhir Begitu gambarannya Jadi saat eforia kita Begitu tinggi menghadapi Vietnam Begitu percaya diri Tapi kita harus melihat juga bahwa Vietnam adalah musuh yang susah Selalu ada potensi imbang Dilihat dari rekor penuluan Lebih cenderung hasilnya imbang Dan Timnas Indonesia Akan menghadapi Tantangan yang sulit Meski Vietnam sedang pincang Nah Ada perubahan yang pastinya terjadi Di lini belakang dengan Absennya 2 pilar Timnas Jogi Amat yang merupakan kapten Lalu Elkan Banggot juga pilar Ini mengurangi Jumlah Lini belakang yang Dipakai oleh Timnas Indonesia Untuk lawan Vietnam nanti Total ada 4 pemain Beg atau 4 beg yang absen Selain Elkan dan Jogi Amat Ada juga Asnawi dan Seipati Nama Tapi Asnawi masih main Di laga kedua nanti Perombakan yang terjadi Akan melahirkan Trio beg baru Nah ini Menarik untuk dinantikan Siapa Trio beg baru yang harus Dipakai oleh Sintayang Untuk meredam Vietnam di laga nanti Soalnya Di laga Sebelumnya Saat Melawan Vietnam Formasinya berbeda Sandy Walls Jordi Amat Dan Juga Elkan Bagot Nah Justin Habner Nah apakah Di Laga pertama 21 Maret nanti Susulan pemainnya Akan berubah lagi Dengan hilangnya Dua beg Saya yakin Ada trio beg baru Yang akan terjadi Saya memprediksi Rizky Ridho Justin Habner Dan J.I.J.S Menjadi starter Justin dan J.I.S Akan dipasang Di posisi beg Ini salah satu Kemungkinan yang terjadi Tapi bisa saja Kalau Antara Justin dan J.I.S Ada yang ditempatkan Sebagai gelandang bertahan Itu artinya Sandy Walls Ditarik Ke belakang Namun Kalau Sandy Walls Ditarik ke belakang Itu artinya Winger kanan Diisi oleh Witan Sulaiman Karena Tidak ada Asnawi Nah Untuk posisi Winger kiri Sudah aman Karena Ada Nuten Chuaon Ada Prata Marahan juga Nah Bagaimana opsi-opsinya Nanti Tapi Menurut saya Rizky Ridho Justin Habner Dan J.I.S Akan Mengisi lini Belakang timnas Secara keseluruhan Ada Nuansa Semangat baru Menghadapi Vietnam Meski Dibayangi Oleh Persiapan yang minim Tiga hari Yang mepet Kemarin saja Timnas baru Melakukan Latihan Pemulaan fisik Terus hari ini Tanggal 19 Timnas Mungkin Akan kembali Menggelar Latihan Taktik Lalu Lusa Kembali Latihan Taktik Sebelum Tempur Melawan Vietnam Waktunya Mepet Untuk Lini belakang Ini Memang Banyak Variasi Yang Bisa Dipakai Oleh Sintayang Karena Squad Yang ada Di lini belakang Ini Cukup Dalam Cukup Banyak Pemainnya Namun Menurut saya Peluang Edo Atau Wahyu Prasetyo Untuk jadi starter Cukup sulit Maka itu Yang paling mungkin Bisa saja Nathan Atau Nathan Menjadi Starter Bersama Sandy Wals Di belakang Tapi Masalahnya Nathan Dan Sandy Wals Ini Gabung Dengan Timnas Terlambat Jadi Persiapan Mereka Lebih Mepet Paling Mungkin Di laga Kedua Yang paling Ideal Adalah Rizky Rido Justin Amda Dan Jay Secara Keseluruhan Formasi Tim Las Nanti Di posisi Keeper Adana Deo Belakang Rizky Rido Jay Dan Justin Di tengah Ada Jakob Sayuri Marcelino Ivar Jenner Lalu Di kiri Pratama Arhan Nah Untuk Posisi Tengah Ini Marcelino Mungkin Di tengah Atau Mungkin Juga Di depan Kalau Marcelino Di depan Mungkin Mark Klok Akan Mengisi Posisi Gelandang Bertahan Selain itu Mark Klok Kalau diingat Dia sebagai Pemain senior Dan mungkin Jadi kapten Karena Asnawi Joddy Amat Juga Absen Di laga Pertama Ini Nah Maka Itu Tengah Mungkinan Diisi oleh Sandy Wals Marcelino Ivar Jenner Dan Pratama Arhan Di depan Baru Jakob Sayuri Rafael Strick Dan Marcelino Ini Informasi Yang Terbaik Menurut Saya Harus Dicoba Oleh Sintayang Nah Otak Atik Atau Eksperimen Atau Perubahan Formasi Dari yang Ideal Tadi Bisa saja Terjadi Karena Yang Memutuskan Adalah Sintayang Namun Kita Juga Harus Memperhatikan Bahwa Target Kita Tidak Hanya Menang Karena Disini Kita Harus Mencetak Gol Karena Melawan Vietnam Ini Terkenal Sangat Sulit Memang Vietnam Sekarang Ada Di Era Berbeda Dengan Philip Trusier Angin Ada Di Pihak Kita Ada Lebih Depan Dibanding Vietnam Tapi Tetap Saja Vietnam Adalah Vietnam Yang Bisa Menyulitkan Di laga Terakhir Saja Kita Harus Menang Lewat Tendangan Penalti Dari Asnawi Nah Di laga Nanti Kemungkinan Duel Ketat Akan Terjadi Dan Pertahanan Menjadi Salah Satu Kunci Untuk Merdam Vietnam Karena Vietnam Memiliki Salah Satu Senjata Yaitu Nguyen Tien Lin Ini Striker Senior Yang Sudah Empat Kali Membobol Gawang Timnas Indonesia Dan Untungnya Partner Nguyen Tien Lin Nguyen Chong Puong Lalu 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 ada Don Dwin Man Dicoret oleh Vietnam Karena Cedera Maka itu Beban Kita Yaitu Hanya Nguyen Tin Lin Ini Pemain Sangat Berbahaya Kerap Melakukan Pergerakan Pergerakan Cepat Dan Di Pertemuan Terakhir Di Piala AFF Saat Dia Main Dia Mencetak Dua Gol Maka Itu Sinta Yang Harus Memperhatikan Sekali Lini Belakang Karena Ini Menjadi Vital Bagi Kemenangan Timnas Indonesia Melawan Vietnam Di Laga Pertama Di Balik Persiapannya Mepet Terima Kasih Atas Perhatiannya Demikian Ulasan Singkat Saya Soal Duel Timnas Indonesia Melawan Vietnam Dan Perombakan Di Lini Belakang Dan Jangan Lupa Komentar Teman Teman Dan Tentunya Salam Olahraga